hai oke selamat malam teman-teman semuanya memasuki materi yang terakhir kali ini di hari kedua ini yaitu membuat desain ya atau desain desain natural atau desain original dari kita dari kita desainnya mulai dari nol seperti itu langsung aja kita masuk ke kanva untuk kali ini kita pilih yang desain kiriman Instagram ya saya kiriman Instagram terus kita klik yang kosong itu atau blank blank desain kita close aja ini Oke setelah itu kita klik pada kertas ya terus kita pilih apa kita buat background kita isi asal warna dulu aja nanti bisa kita ubah kok atau bisa kita kalau enggak warna bisa kita ganti dengan foto caranya klik ganti ini terus kita pilih yang foto nah teman-teman tinggal pilih nih tinggal klik itu oke yang langkah kedua yaitu kita masukkan produk yang mau kita desain disini saya akan menggunakan mendesain produk madu ya madu atau kecantikan untuk madu wajah seperti itu caranya kita klik plus ini plus hitam pojok kanan bawah terus kita klik unggahan setelah itu akan muncul di media ini kita pilih gambar atau foto yang produk yang akan kita desain sekali lagi karena ini sudah menggunakan kanva pro atau kanva yang berbayar jadi disini ada efek atau fitur habus background atau remove background ya caranya gimana caranya tinggal klik tulisan efek ini nah ada background remover atau habus background sebelum kita klik habus background kita kecilkan dulu kita geser yang pojok itu nah seperti ini lalu baru kita klik klik background remover setelah itu kita tinggal sesuaikan mau ditempatkan dimana kalau disini ini supaya gampang ya ditempatkan di tengah aja oke setelah itu kalau kita mau menduplikatnya atau mau mengkasih dua produk disini misal madu ini dua kita nggak usah klik plus terus kita unggah lagi tapi hanya cukup menduplikatnya saja dengan mengklik pojok kiri bawah ini kita klik nah otomatis akan terduplikat seperti itu teman-teman tapi di pembelajaran kali ini kita pakai satu produk aja ya nggak usah dua gambar jadi satu gambar aja kita kembalikan ke tengah oke setelah itu kita bisa sisipkan teks caranya klik plus lagi terus kita pilih teks nah tambahkan judul tambahkan sub judul sama tambahkan sedikit teks ini itu bedanya bedanya cuma di besarnya teks aja ya tapi sebenarnya sama kalau kita mau mengganti teksnya tinggal ini klik yang nama teks ini misal kita ganti yang ini one little phone ini kita beri nama produk kita setelah itu kita berbesar nah setelah itu kita tambahin elemen misalnya apa kuas ya atau apa itu terserah teman-teman ya ini cuma contoh kita pilih salah satu kita gedein kita berbesar saya hanya berbesar tinggal ini ya di pojok ini ada titik-titik ini yang bulet-bulet putih itu kita tinggal geser aja seperti itu terus ini ada logo kalau kayak apa daur ulang ini nah ini gunanya untuk menggeser ya jadi kita klik kita tekan lalu kita tinggal geser-geser saja misal kita perbesar lagi seperti ini terus kita misal kita ubah warnanya kita ubah hitam atau apa kita tinggal geser lagi misal coklat tua ya misal seperti itu nah karena ini eh apa posisinya di depan produk ya caranya untuk kita membelakangkan atau mengundurkan itu kita klik posisi ya terus kita klik yang mundur ini nah otomatis akan mundur dengan sedih kita sesuaikan kalau kurang gede kita bisa gedein lagi seperti ini misal seperti ini nah terus kita yang tekstnya ini kita samain aja sama yang bawah itu tadi kita geser warna ini kita ganti yang coklat seperti ini terus kita tambahin lagi elemen-elemen lain misal apa teman-teman bisa aplikasikan elemen-elemen yang lain ya tapi karena ini hanya contoh supaya cepat aja ya sekiranya teman intinya teman-teman udah punya gambaran seperti apa sih caranya seperti itu kita paskan ini nah kita kebelakangkan lagi maaf kita klik mundur nah seperti itu terus kita klik plus light oke kita tambahin lagi elemen-elemen yang lain elemen yang lain itu gunanya cuma untuk apa pemanis ya supaya desain kita itu gak terlihat kosong gitu aja karena ini hanya contoh kita cepatkan saja ya kita cari misal madu supaya relate ya sama produk kita aduh aduh kalau tidak terlalu mencolok ya kita atur opositasnya dan klik ini nah tinggal geser ke kiri oke seperti ini teman-teman oke kita ganti warna yang ini kita ganti warna yang ini kita ganti warna aja lah misalnya misalnya seperti ini berarti ini juga diganti intinya cuma penyesuaian aja seperti itu teman-teman kita ganti kita ganti aja kita sesuaiin kiranya baiknya gimana seperti itu kita utak-utik sendiri aja oke misal seperti ini ini kurang ini kurang kita tingkatkan lagi opositasnya seperti ini misal terus nah ini kan masih termasuk masih kosong ya masih kosong nah caranya untuk melengkapkan lagi atau apa ya supaya hasilnya lebih bagus kita selipin bisa kita keunggulan atau bahan-bahan yang terdapat dalam produk kita oke kita tambahin misalnya manfaat atau kelebihan ya manfaat oke kita kasih manfaatnya aja kita tambahin manfaat kita buka elemen setelah itu bisa kita tambahin manfaat atau keunggulan dalam produk kita ini disini disini saya akan menggunakan elemen panah ya untuk kita menunjuk-nunjuk panah oke seperti ini temen-temen kita cari yang cocok nah misal ini nah misal ini terus kita duplikat aja biar cepat seperti ini ini kita pindah ya kita geser misal terlalu panjang kita kecilkan lagi ini juga kita kecilkan selagi kita cari panah yang lain nah misal ini oh ini sama ternyata kita buka elemen kita cari yang lain panah nah misal ini kita duplikat terus kita geser lagi nah seperti ini oke seperti ini jika warnanya kurang mencolok bisa kita ubah seperti warna produk kita hitam misal ya hitam kita ganti semuanya hitam oke nah setelah itu kita juga tinggal duplikasi teks aja ya seperti ini misal manfaat pertama menunda penuhan oke oke jika terlalu besar kita bisa kecilin mau kurang n ya nah seperti ini warnanya kita ganti warna hitam oke kita duplikat lagi manfaat yang kedua apa ini misal mengangkat sel kulit mati oke mengangkat sel kulit mati sel kulit mati lanjut lagi lanjut lagi kita duplikat lagi manfaat yang selanjutnya oke oke teman-teman lebih baik kita jika dilihat supaya lebih menarik ya atau lebih baik itu fontnya kita samain nah misal ini 31 ini satu PT yang lainnya juga kita samain 31 oke oke nah seperti ini teman-teman nah jika kita dirasa udah jadi kita bisa save dengan klik panah ke bawah ini oke maka desain teman-teman sudah tersimpan di galeri oke sekian terima kasih mungkin bisa dipraktekan untuk desainnya maaf jika kurang bagus ya karena ini cuma intinya cuma mengasih edukasi teman-teman yang sama sekali belum tahu tentang penggunaan dan cara-cara mendesain dari awal karena ya kalau kita mencari konsep dari nol memang lama berjam-jam kalau saya biasanya gitu oke sekian yang dapat saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh